bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah memang tidak wajib namun jika sholat-sholat sunnah ini ditinggalkan kita bisa rugi besar sebab keutamaannya luar biasa dan Rasulullah mewasiatkan agar kita berupaya selalu melaksanakannya yang pertama sholat tahajud sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama Rasulullah s.a.w bersabda sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam hadis riwayat an-nasai sholat sunnah yang juga sering disebut sholat malam atau kiamul lail ini selalu Rasulullah kerjakan sebab bagi beliau sholat ini wajib sedangkan bagi umatnya sunnah mu'akkad sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Quran Surah Al-Isra ayat 79 yang kedua sholat witir seperti halnya sholat tahajud sholat witir juga senantiasa Rasulullah lakukan beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rokaat ganjil tersebut sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi kalian tambahan sholat maka peliharalah dia yaitu sholat witir hadis riwayat Ahmad sholat witir merupakan salah satu dari tiga wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan yang ketiga sholat sunnah fajar sholat sunnah fajar atau sholat kobliah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk kita amalkan keutamaannya yang luar biasa sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya 2 rokaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya hadis riwayat muslim dalam praktiknya Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini bahkan melebihi sholat sunnah lainnya Nabi s.a.w. tidak melakukan satu sholat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya melebihi dua rokaat sholat sunnah fajar hadis riwayat Bukhari dan muslim kemudian yang keempat sholat duha jika sholat tahajud dan sholat witir dikerjakan di malam hari dan sholat fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar sholat duha adalah sholat sunnah di pagi hari yang keutamaannya luar biasa karenanya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya kekasihku Muhammad s.a.w. mewasiatkan kepadaku tiga perkara puasa tiga hari setiap bulan ayamul bit sholat duha dua rokaat dan sholat witir sebelum tidur hadis riwayat Bukhari dan muslim wallahu'alam bisawab demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati